Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali, tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk berjalan dengan sebaik-baiknya. Sudah ada pembagian tugas bersama dengan orang lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama bahkan sebelum ini. Dan juga dengan Prof. Fauz berbicara dan kami siap menjalankan tugas. Saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada keluarga saya yang sangat mendukung saya. Hadir di sini adalah ayah saya, ini suami saya Bartek. Kita keluarga merah putih, putih merah. Ya, saya adalah kelandia, jadi merah putih. Ini anak saya Bayu, namanya Jawa. Tentu saja kami dari Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi, fokus kami adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, diarahkan sumber daya manusia dalam segala jenjang. Dan dalam segala jenjang ini tentu saja pendudukan tinggi, tetapi juga bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dari Sains dan Teknologi. Itu yang sangat penting yang kami harus galakan. Itu perlu dukungan dari sesama, baik dari kalangan yang langsung berada di pendidikan tinggi, tapi juga penting sekali dari kalangan masyarakat semuanya untuk membantu Sains dan Teknologi. Dan dari kalangan industri, dari setiap kalangan, dari pemerintah, kami akan bekerja sebaik-baiknya, memetakan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada, tetapi juga membuat banyak hal-hal yang bisa membangun negara ini dalam Sains dan Teknologi. Berarti akan riset ke depannya juga akan menjadi fokus di Kementerian? Tentu saja. Sangat penting untuk membangun, Pak Prabowo sudah berarahkan kita harus merdeka. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan. Itu semua tidak akan terjadi tanpa pemikiran-pemikiran yang kuat dalam Sains dan Teknologi. Industri kita harus maju. Hilirisasi yang Pak Prabowo sampaikan itu harus bisa berkembang. Suasemada pangan, suasemada energi, pengaturan air yang bas, itu semua harus dilakukan dengan kemudian, bagaimana kita bisa mempunyai inovasi yang baru yang sungguh, sungguh bisa ada manfaatnya, sungguh ada efeknya. Demikian. Luar men, salah satu pesan yang dari pemerintah sebelumnya adalah melanjutkan program Kampus Merdeka. Bagaimana pendapatkan? Kami tentu saja akan melanjutkan yang baik yang sudah ada. Kami akan melanjutkan yang baik yang sudah ada. Kami akan keliti segala sesuatu yang sudah ada. Dan kalau yang masih kurang, akan kami perbaiki. Tapi kami tentu saja akan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih.